Kasus menembakkan Ustadz Arman, 43 tahun di Tangerang pada Sabtu 18 September 2021, masih menjadi misteri. Ustadz Ammar sendiri dikenal sebagai seorang paranormal atau membuka praktik pengobatan spiritual. Santo, kakak korban pun membeberikan soal aktivitas adiknya sehari-hari. Santo menyebut jika selama ini Arman membuka praktik pengobatan spiritual di kediamannya. Menurutnya keahlian yang dimiliki korban sudah dimiliki sejak muda. Sehingga banyak tamu yang datang kepadanya untuk meminta pengobatan. Namun, Santo menyebut jika beberapa bulan ini adiknya mengaku sangat sedikit didatangi tamu. Dari pengakuan Santo, Arman jarang bercerita kepadanya jika sedang ada masalah dengan orang lain. Begitupun dengan sebuah ancaman yang mungkin dilayangkan kepada sang adik. Dikutip dari wartakotelef.com, tak hanya itu. Santo menyebut beberapa bulan terakhir Arman terlihat sering murung. Seperti diketahui, Ustadz Arman ditembak hingga tewas oleh orang tak dikenal pada Sabtu 18 September 2021, sekirap pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tembakan tersebut mengenai bagian perutnya hingga menembus pintu. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mungkap pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!